Kasus pembunuhan mutilasi diduga melibatkan anggota TNI Angkatan Darat. Polisi dan TNI berjanji akan mengungkap terbuka kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV Saudara 6 oknum Angkatan Darat yang diduga terlibat mutilasi di periksa POMDAM 17 Jendrawasi. TNI dan polisi akan bekerjasama mengusut kasus mutilasi ini. Sekarang kita berbincang dengan Kompas Faisal Ramadhani, Direktur Kriminal Umum Polda, Papua. Selamat petang, Pak Faisal. Selamat petang, Pak Faisal. Pak Faisal, jadi apa temuan sementara polisi? Bagaimana, Pak? Apa temuan sementara polisi dari enak oknum TNI yang diduga terlibat pembunuhan mutilasi? Kurang jelas, Pak, suaranya, Pak. Baik, sekarang sudah dengar jelas hadir krim umum. Oke, jadi apa temuan sementara polisi? Apa enggak temuan sementara? Begini, Pak, disampaikan bahwa sampai sekarang kita sudah menemukan satu lagi mayat yang ada dari korban empat tersebut. Kita sudah baru saja kita temukan satu lagi potongan tubuh korban. Dan dari kejadian tersebut, kita sudah mengamankan tiga orang masyarakat sipil. Sementara untuk oknum TNI itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dari DENPOM. Demikian, Pak. Oke, jadi apa temuan sementara dari pihak kepolisian yang tadi akhirnya ada lagi yang berhasil ditemukan? Dari temuan sementara ini bahwa kejadian tersebut adalah motifnya adalah motif perampokan dengan modus rekayasa transaksi senjata, Pak. Dan ini dilakukan oleh enam anggota TNI Angkatan Darat, betul? Dilakukan oleh sepuluh orang, Pak. Dari sepuluh orang itu, empat orang masyarakat sipil, yang enam adalah oknum TNI. Itu awal kejadiannya bagaimana, Pak Dirkrim, Um? Jadi begini, awalnya bahwa dua orang, yaitu atas nama J dan R, ini merancang satu rekayasa transaksi senjata terhadap empat orang yang menjadi korban. Jadi empat orang menjadi korban ini mencari senjata, senjata api dalam hal ini. Dan itu dirancang oleh dua orang ini, atas nama J dan atas nama R. Nah, kemudian setelah bertemu, kemudian senjatanya ditunjukkan, dalam hal ini senjatanya adalah senjata Dami ya. Dami, kemudian korban tersebut langsung dibunuh, kemudian tubuhnya dimutilasi dan dibuang. Demikian, Pak. Oh, jadi ini adalah memang upaya untuk merampokan ya, Pak Dirkrim, Um, ya? Ya. Dan korbannya ini betulkah adalah simpatisan kelompok kriminal bersenjata? Sementara kita menduga seperti itu, karena itu perlu pendalaman lagi, karena kita sedang mendalami, karena korbannya empat-empatnya meninggal. Karena hanya memang kecenderungannya itu adalah pencarian senjata itu dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata. Jadi kami ulangi lagi, ini adalah yang terlibat termasuk Oknum TNI Angkatan Darat, bukan jual-beli senjata, melainkan murni karena perampokan? Ya, Pak, betul. Oke. Pak Dirkrim, Um, dipastikan lagi tiga warga juga sudah ditangkap ya? Ya, Pak. Tiga sudah ditangkap, satu masih DPO. Oh, oke. Apakah Oknum TNI berserta dengan warga ini berarti seringkali melakukan perampokan dengan modus seperti ini? Sementara ini kita sedang mendalami, apakah mereka sudah pernah melakukan sebelumnya, tapi kita sedang mendalami untuk yang kasus ini dulu, Pak. Karena yang jelas kita masih punya ini bagaimana kita mencari potongan tubuh yang lain, kita fokus ke itu dan fokus pada pendidikannya, Pak. Oke, jadi ini dugaan awalnya, TNI Angkatan Darat yang meminta warga bekerjasama atau warganya yang melakukan pendekatan ke TNI AD? Kalau dalam hal ini, awalnya memang dari warga masyarakat ini bekerjasama dengan Oknum TNI tersebut. Berarti artinya ini dugaannya bisa saja, bukan pertama kali berarti ya, Pak Dirkrim, Um, ya? Ya, kita belum tahu, Pak. Oke, saat ini kan 6 Oknum TNI Angkatan Darat juga sedang diperiksa ya di polisi militer. Nah, nanti bentuk kerjasamanya dengan polisi apa? Karena kan ini ada dugaan perampokan, kemudian juga menyalahi aturan juga karena TNI AD yang terlibat. Ya, dalam hal ini kan kita, ini adalah pergaraan konektivitas dan tentunya kami dari kepolisian akan memproses masyarakat sipilnya. Sebenarnya untuk proses hukum untuk Oknum TNI itu dilakukan oleh POMDA, Pak. Oke, Pak Faizal ini kan ditemukan ada 5 barang bukti, salah satunya juga ada 4 mobil ya, ada 5 mobil. Nah, ini artinya mobil digunakan oleh pelaku juga? Ya. Untuk? Untuk melakukan kejahatan tersebut, Pak. Jadi beriringan melakukan pembunuhannya? Ya, ini kan TKP-nya ada beberapa TKP, Pak. Oke. Ada TKP penembakan, kemudian ada TKP mutilasinya, kemudian ada TKP untuk membuang tubuh-tubuh dari korban tersebut. Oke, jadi ada peran masing-masing ya. Dan satu lagi yang menarik juga ada barang bukti berupa motor tapi tanpa nomor polisi, itu apa, Pak? Nah, itu yang digunakan oleh pelaku, Pak. Untuk? Ya, untuk melakukan kejahatan tersebut. Oke, jadi nanti selain warga, nanti 6 oknum TNI Angkatan Darat juga akan diperiksa segera oleh polisi? Kalau itu kita sudah kerjasama dengan POMDA, kalau kita sudah diperiksaan. Fokus ke warga berarti ya? Oleh POMDA, Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih, Kompes Faisal Ramadhani, Direktur Kriminal Umum Polda, Papua. Bahwa ada 6 oknum TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam mutilasi. Ada juga 3 warga yang ditangkap dan ini dugaan motifnya adalah perampokan. Terima kasih.